untuk penaburan di musim ini guys kita menggunakan bek atau karung untuk penebaran kohe ayam ini guys seperti ini guys kita curah dari belakang dan ini guys untuk pemasangan dengan pipe atau selahendrip bekasnya kita memakai memakai kumpota kita seperti ini guys Oke ini lahan yang udah diolah dua kali guys jadi itu pipe yang kita tarik kemarin guys menggunakan mesin dan ini untuk penaburannya guys penaburan kubuk kandang guys yaitu kohe ayam untuk teman-teman yang baru menemukan channel Sarif vlog ini boleh minta bantuannya atau dukungannya dengan cara subscribe kita setelah ini kita akan memasang pulsa selang drive buat pengairan dan rotari kita semua akan posting setiap hari guys maupun pokok semangka atau pohon semangka yang bagus atau yang jelek kita akan posting semua di channel Sarif vlog ini jadi untuk metode penebaran kubuk dasar kohe ayam ini guys bermacam-macam cara ada yang curah manual ini karena kita penebaran orang empat jadi memakai kebutuhan lebih cepat ini guys penebaran yang kemarin untuk ukuran lahan ini 60 hekar ini kemarin full hujan jadi kemarin yang di flow atau yang dirotari sudah tumbuh rumput guys kita jemur dulu lahannya supaya pH tanahnya bagus kemarin pun kita sudah melakukan penjeprean tanah untuk menaikan pH jadi ada yang bertanya bagus mana pupuk dasar kohe ayam kambing atau sapi kalau untuk pupuk dasar semangka di pertanian Malaysia ini biasanya banyak yang pakai kohe ayam guys karena kohe ayam kandungan dia kandungan kaliumnya paling tinggi tapi dia nitrogen paling rendah guys kalau nitrogen paling tinggi pupuk dasar itu kandungannya yaitu kohe kambing guys itu nitrogennya sangat tinggi tapi rata-rata di si pertanian semangka Malaysia ini memakai kohe ayam selamat menikmati